Kali ini kita akan membahas alur cerita film Bollywood berjudul Fana yang dibintangi aktor Kawakan yang tidak asing lagi yang sudah sukses membintangi beberapa film Bollywood papan atas yaitu Amir Khan dan Kajol Film Fana sendiri menceritakan seorang wanita yang pernah mengalami kebutaan dan bertemu dengan seorang pria yang berprofesi sebagai turist guide di kota New Delhi Awalnya si pria hanya merasa kagum dengan kecantikan dan kepolosan si wanita buta tersebut yang akhirnya hal tak terduga pun terjadi Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Yuk langsung kita cek kira Cerita diawali saat Joni yang dibintangi oleh Kajol sedang meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk ikut serta dalam pertunjukan ke New Delhi Takut akan terjadi sesuatu kepada putri sematawayangnya Ayah Joni pun tidak menyetujunya Tapi ibunya yang percaya akan kemampuan putrinya terus membujuk ayahnya hingga akhirnya ayahnya menyetujunya Kesokan harinya saat Joni dan teman-temannya akan berangkat ke kota New Delhi Tampak ayah dan ibu Joni ikut serta mengantarkannya ke stasiun kereta Dan ibu Joni pun memberikan beberapa nasihat kepada putrinya Lalu berpesan kepada teman-temannya agar selalu menjaga Joni baik-baik selama di kota New Delhi dan kereta pun berangkat Singkat cerita saat mereka tiba di tujuan mereka pun bertemu dengan seorang turis guide yang tampan dan ahli bersyair bernama Rehan yang diperankan oleh Amir Khan Saat semua bertemu tangan mendengar syair dari Rehan tapi tidak dengan Joni Akhirnya dia pun menyadari kalau Joni adalah seorang wanita putra Saat akan berangkat ke sebuah tempat di New Delhi selama di dalam perjalanan Rehan selalu bersyair untuk menghibur para tamunya dan sesekali Joni pun membalas syair dari Rehan Kemudian malam harinya Rehan merayu Joni dan mengajaknya untuk keliling New Delhi tanpa para pengawalnya hingga membuatnya terbuai sampai tak bisa tidur Bahkan sampai keesokan harinya Joni selalu teringat akan kata-kata penyair tampan itu dan memutuskan menerima tawaran Rehan Lalu tampak Rehan sedang berbincang-bincang dengan kepala keamanan sambil menunggu Joni Rehan dan Joni akan menaiki kendaraan dan tiba-tiba Rehan menerima panggilan dari seseorang Joni lalu menanyakan prealku Rehan berkata kalau panggilan itu terkait pekerjaannya Joni pun memutuskan untuk menunda rencana mereka untuk keliling New Delhi Lalu meminta Rehan agar izin satu jam besok untuk membawa Joni keliling kota New Delhi Kesokan harinya saat Joni sedang berbincang-bincang dengan kepala keamanan Rehan tiba-tiba datang untuk menepati janjinya kepada Joni Lalu Rehan membawa Joni ke sebuah bangunan tua Sembari bercerita tentang kisah gedung itu Yang membuat Joni sedikit ketakutan Kemudian Rehan berkata tidak perlu takut karena aku akan datang kepadamu Lalu Rehan memeluknya dari belakang Lalu kembali mengajak Joni menikmati indahnya kota New Delhi Saat Rehan dan Joni sedang menikmati makan malam Tiba-tiba seorang wanita menghampiri Rehan dengan gemitnya perusaha menggoda Rehan Tapi Rehan menolaknya dan wanita itu pun segera beranjak Mendengar hal itu Joni pun merasa kagum kepada Rehan Kesokan harinya pertunjukan pun dimulai Dan penonton sangat menyukai pertunjukan mereka Malam itu Rehan pun kembali mengajak Joni ke sebuah rumah ibadah Ia lalu mengusapkan bunga ke matanya berharap Joni bisa melihat kembali Saat akan pulang Joni lalu mengungkapkan isi hatinya kepada Rehan Tapi Rehan menanggapinya dingin Bahkan selama dalam perjalanan Rehan hanya diam membisu Dan Joni pun bisa merasakan hal itu Joni nampak sedang menunggu Rehan yang tak kunjung tiba Ia kemudian curhat kepada ibunya tentang Rehan Mendengar itu ibunya pun sangat bahagia Dan tampak Rehan sedang bersyair kepada para turis Tiba-tiba Joni pun membalas syairnya Mengetahui hal itu Ia segera menyuruh asistennya untuk memandu para wisatawan itu Dan kemudian menghampiri Joni Rehan berusaha menjelaskan agar Joni tidak terlalu berharap cintanya Karena dia akan hancur nantinya Tapi Joni berkata bahwa dia memang sudah hancur karena cintanya Perkataan itu pun melunuhkan hati Rehan Lalu Rehan berjanji kalau malam ini Joni akan merasakan hal yang sangat sulit dilupakannya Kesokan harinya Joni bergegas membangunkan Rehan Karena hari ini hari terakhir mereka di kota New Delhi Dan saat di stasiun kereta Rehan kembali seperti menghindar dari Joni Joni berkata bahwa dia tidak akan hancur karena badai cintanya Tapi sebaliknya dia sudah segar kembali Dia lalu meninggalkan Rehan sambil terus menangis Saat teman-temannya menenangkan Joni Tiba-tiba terdengar suara syair dari Rehan Ia pun kaget dan segera memeluknya Dan akhirnya Joni pun tetap bersama dengan pujaannya Singkat cerita Rehan dan Joni sedang periksa mata ke sebuah rumah sakit Dan si dokter mengatakan kalau Joni bisa mendapatkan penglihatannya kembali Tapi dengan cara operasi Saat menunggu jam operasi Rehan sangat khawatir Dan terus memeluknya sampai seorang perawat datang untuk membawa Joni ke ruang operasi Tapi sebelum pergi Joni berpesan agar Rehan pergi memberitahukan berita bagian ini kepada kepala keamanan sahabat mereka Beberapa waktu kemudian sebuah ledakan pun terjadi di tempat Rehan biasanya bekerja Di tengah-tengah kebahagiaan yang sudah mendapatkan penglihatannya Ternyata ada kabar duka yang menimpanya Dokter meminta Joni untuk menyentuh barang milik salah satu korban ledakan diduga milik Rehan Joni pun menangis sejadi-jadinya karena mengetahui kalau benda itu adalah benar milik Rehan Lalu terlihat beberapa detektif sedang memeriksa dua orang yang terduga pelaku peristiwa ledakan beberapa hari yang lalu Mereka tampak membahas tentang ciri-ciri otak pelaku yang sebenarnya Dan sungguh di luar dugaan Ternyata pelaku sebenarnya adalah Rehan Lalu Rehan tampak menghubungi kakeknya dan melaporkan kalau misinya kali ini gagal Kemudian Rehan memandangi foto Joni dan memohon maaf karena sudah mencintainya Di lain tempat terlihat beberapa anggota kepolisian sedang membahas tentang tujuan dari aksi ledakan itu Yang tak lain adalah sebagai aksi teror dari teroris Kasmir yang menginginkan negara India angkat kaki dari Kasmir Dan jika tidak mereka akan meledakkan kota New Delhi dengan bom nuklir Untungnya alat pemicu bom tersebut masih ada di tangan pihak militer India Lalu mereka berencana mengirimkan pasukan khusus untuk mengamankan alat pemicu tersebut Tampak beberapa anggota militer India sedang bermain sepak bola Dan salah satunya adalah Brigadi Ranjip yang sebenarnya adalah Rehan yang sedang menyamar Lalu saat dalam perjalanan di dalam helikopter Tidak menawarkan kopi kepada rekan-rekannya Yang ternyata sudah tercampur dengan racun Hingga membuat seluruh timnya tewas Setelah melemparkan granat ke arah pilot Ranjip pun segera melompat Lalu menghubungi kakeknya untuk memberitahukan lokasinya saat ini Saat mengetahui pasukan khusus mereka hilang kontak Satuan antiteror itu pun segera bertindak dengan memutuskan aksi komunikasi di daerah hilangnya helikopter tersebut Mereka lalu mengirimkan pasukan khusus untuk mengejar pelaku yang sudah mereka ketahui saat ini Lalu mereka pun menemukan Ranjip Dan terjadilah baku tembak antara Ranjip dan pasukan khusus itu Salah seorang dari pasukan khusus itu berhasil menusuk Ranjip Tapi Ranjip berhasil membunuhnya Helikopter menembakinya Tapi dia berhasil menembak jatuh helikopter tersebut Mendengar berita itu kakeknya pun segera mengirim pasukan untuk mencarinya Lalu tampak Ranjip sedang terluka parah akibat tusukan Sedang berjalan ke arah sebuah rumah warga beraniat untuk meminta pertolongan Setelah mengetuk pintu Seorang wanita pun muncul lalu Ranjip tampak sangat sok Karena yang keluar dari rumah itu adalah Zuni Zuni pun kaget lalu memanggil ayahnya untuk membawa Ranjip masuk Setelah ayahnya selesai membalut luka Ranjip Terlihat anak Zuni yang diberi nama Rehan Merasa penasaran dengan kondisi pria asing itu Dia lalu berusaha mendengar detak jantungnya Lalu Zuni membantu dengan meletakkan tangannya ke dada Ranjip Tiba-tiba dia sedikit merasa aneh Karena detak jantung itu seperti tidak asing baginya Hal itu membuat Zuni dan Ranjip tak bisa tidur kemalam itu Kesokan paginya saat ia terbangun Rehan berkata kepada Ranjip Kalau ayahnya sudah meninggal Dan ayah Zuni pun menyapa Ranjip Lalu Ranjip menatap Zuni Dan Zuni pun tampak bingung melihat tetapan itu Saat mereka sedang sarapan Ayahnya menceritakan tentang apa yang sudah dialami Zuni Kemudian Ranjip bertanya kapan badai berakhir Tapi ayahnya tidak mengetahuinya Lalu Ranjip berusaha kabur Tapi karena kondisi cuaca ampansi buruk Ia lalu mengurungkan niatnya tersebut Kemudian Rehan meminta Ranjip bernyanyi lagu kebangsaan India Tapi dia berdali dengan mengatakan tidak bisa Mendengar hal itu Zuni pun tidak menyukainya Beberapa waktu kemudian Rehan mengantarkan susu buatan ibunya ke kamar Ranjip Melihat itu Ranjip pun merasa terharu Lalu tampak Zuni membantu Ranjip mengganti perban Ia pun merasakan kalau Ranjip memang tidak asing baginya Kemudian tampak Zuni sedang dalam kesulitan Lalu Ranjip tiba-tiba datang membantunya Dan mereka pun sudah tampak akrak Suatu malam tampak ayah Zuni dan Ranjip sedang berbincang-bincang Karena Zuni melihat ayahnya sudah sedikit mabuk Ia lalu membawa ayahnya untuk pergi beristirahat Terlihat Ranjip sedang asik mengamati sesuatu Tiba-tiba Zuni datang Mereka lalu mengobrol sampai kemudian mereka berdansa Hingga akhirnya Ranjip memeluknya dari belakang Dan Zuni pun sangat terkejut Karena rasa pelukuan itu mengingatkannya kepada Rehan Ia lalu bertanya siapa sebenarnya Ranjip Akhirnya Ranjip pun mengakuinya bahwa dia adalah Rehan kekasihnya Ia kemudian berkata kalau dia ingin hidup bersama Zuni dan anak mereka Dan keesokan harinya ayah Zuni pun mengintorogasinya Ia lalu berkata bahwa dia berjanji akan memikahi Zuni Tapi setelah misinya selesai Mendengar perkataan Rehan Ayahnya pun mengatakan kalau keputusan ada di tangan Zuni Lalu Zuni marah sejadi-jadinya kepada Rehan Karena merasa tidak dimaafkan oleh Zuni Keesokan harinya Rehan pun berniat meninggalkan mereka Namun saat akan pergi Rehan kecil menghentikannya Dan memintanya agar tetap tinggal bersama mereka Tapi Rehan memberi pengertian kepada anaknya Dan tetap pergi meninggalkan mereka Saat di meja makan Zuni meminta Rehan kecil untuk memanggil ayahnya Tapi Rehan berkata kalau ia sudah pergi meninggalkan kita Pendengar itu Zuni pun tidak mau kembali kehilangan orang yang dicintainya Ia lalu bergegas mengejar Rehan Dan mereka pun akhirnya menikah Tampak televisi sedang menyiarkan berita tentang seorang teroris yang sedang dalam pencarian pihak kepolisian Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu mereka dan ternyata orang itu adalah Paman Zuni Beberapa waktu kemudian mereka sedang mengobrol Ia memberi tahu kalau ia memiliki radio komunikasi di rumahnya Lalu menawarkan kepada Rehan jika suatu waktu dia butuh radio itu Saat Rehan akan meminta izin untuk pergi ke rumah Paman Ternyata ayah Zuni melihat benda di saku baju milik Rehan Dan benda tersebut mirip seperti yang diberitakan di televisi tadi malam Ayahnya pun memanggil Rehan untuk segera berangkat Dan sebelum tiba di rumah Paman Ayah Zuni menodongkan pistol ke arah Zuni Berniat memperlihatkan alat pemicu itu kepadanya Namun Rehan segera merebutnya sampai akhirnya Ayah Zuni terjatuh ke jurang hingga tewas Rehan lalu menelpon kakeknya dan mengatakan Kalau alat itu sudah ada di tangannya Si Paman pun mendengarkan percakapan itu Dan di lain tempat Zuni melihat mayat ayahnya berada di bawah sungai yang membuku Menyaksikan itu dia pun berteriak histeris Saat Rehan kembali ke rumah Ia mengatakan kalau ayah akan bermalam di rumah Paman Lalu Zuni melihat foto sketsa teroris yang mirip dengan Rehan di televisi Ia mulai curiga kepada Rehan Dan betul saja Zuni menemukan alat pemicu viral itu di saku baju milik Rehan Kemudian Zuni bergegas pergi ke rumah Pamannya Zuni sangat terkejut melihat ceceran darah di rumah itu Melihat itu ia lalu mencoba menghubungi seseorang Polisi itu pun mendengar panggilan Zuni Lalu Zuni menjelaskan apa yang dilihatnya Lalu polisi itu berkata Benar bahwa orang itulah yang kami cari Dia juga berkata kalau orang itu akan meledakkan New Delhi dengan bumbu gelir Tiba-tiba Rehan pun datang Lalu Zuni membuka pintu Ia lalu berkata Kau sudah membunuh ayahku Tapi Rehan berkata tidak Itu adalah kecelakaan Ia lalu meminta alat pemicu itu dari Zuni Karena jika tidak Rehan anak mereka akan disiksa oleh para teroris itu Ia berkata akan memberikan alat tersebut kepada para teroris Lalu mereka menjalani kehidupan normal Tapi Zuni tampak tidak mempercayanya Kemudian helikopter mengitari rumah mereka Rehan lalu bergegas keluar Tapi Zuni berusaha menghentikannya dengan menembak kaki Rehan Rehan kemudian memperbalik dan berniat menembak Zuni Tapi rasa cintanya menahannya Lalu kemudian Zuni menembak Ayan hingga terjatuh Dan tampak polisi wanita menembak Dan polisi wanita menembaki helikopter teroris itu hingga terjatuh Rehan pun meminta maaf sebelum akhirnya ia telah dipelukan istrinya Film pun di sana Itu dia guys Halur cerita film berjudul Panah Terima kasih telah menonton!